Halo viewers, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat fun reading berupa peer card. Reading lagi, kali ini saya akan mengambil sesi atau tema ya. Apakah ke depannya saya bisa bertemu dengan jodoh baru? Sekali lagi, apakah ke depannya saya masih bisa bertemu dengan jodoh baru? Dan perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah reading yang general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya sebelum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk reading-an saya ini. Dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya, karena bisa jadi energi yang kebaca di dalam reading-an saya ini adalah vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Jadi anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian semua di mana reading-an yang baik-baik, yang positif ya. Kita aminkan, jadikan sebagai kenyataan, sedangkan reading-an yang negatif ya, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Namanya reading-an general, tidak tertutup kemungkinan energinya bisa saling berkumpah ruang, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu kalau kalian inginkan, tinggal kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian sesuaikan dengan jodhia yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Reading-an saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya guys ya. Timeless itu tidak melihat waktu, tidak ada batasan waktunya, kapanpun kalian menontonnya juga bisa, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh ya. Sedangkan genderless itu unisex, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Oke. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya, guys, ya. Kalian hanya perlu baca baik-baik prosedurnya itu seperti apa supaya jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke. Dan informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin melakukan amal donasi, ya, untuk membantu, untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dibersilakan, ya. Oke. Barangkali saja melalui setiti amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut bisa membuat hidup kalian ini menjadi lebih beruntung. Rejeki kalian semakin berlimpah ruang, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Amin, ya. Di sini sudah ada tiga kartu. Dari kiri ke kanan, satu, dua, tiga, ya. Kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri. Dan, saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke. Guys, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Dan kita akan melihat T-Action. Mengambil aksi dan tindakan, ya. Oke. Kalau dari kartu T-Action sudah pasti bisa, sih. Kalau saya lihat, ya. Cuman, dari diri kalian ini mau bertindak atau tidak. Nah, kayak gitu, guys. Ya. Kalian itu mau melakukan effort atau melakukan daya upaya atau enggak. Kalau tidak melakukan daya upaya, ya. Tidak melakukan effort, ya. Tidak melakukan action, gitu, ya. Ya, kayak gitu terus, kan, guys, kan. Tidak mungkin, ya. Di kartu ini mengatakan, kan. Tidak mungkin tiba-tiba ada datang seseorang di depan pintu rumah kalian tiba-tiba mengetuk pintu rumah kalian. Halo, boleh kenalan, enggak? Tolong dong terima saya sebagai pacar kalian. Enggak mungkin, kayak gitu. Ibaratnya, kalian juga mesti melakukan effort juga. Membuka diri kalian itu juga bisa, ya. Effort, ya. Oke. Kalian mesti mencarinya juga, ya. Entah, deh, guys. Oke, kita lihat penjelasannya. Heavenly God and Universe, please. Explain to us for viewers Suki and Su's card number one. Apakah ke depannya saya bisa mendapatkan jodoh baru? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Take Action mengambil langkah dan tindakan, ya. Terima kasih. Ten of wands. Iya. Nine of cups. Strength. Two of cups. Wow. Ada soulmate loh, disini, ya. Kemudian ada kartu nine of sword. Oke, 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 oke. Jodiak yang terkoneksi disini saya melihat adanya jodiak Sagittarius, Pisces, Leo, Cancer. Ini ada jodiak Gemini. Oke. Heavenly God and Universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Suki and Su's card number one. What should we do? What should we do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu? Oke, action. Thank you. A win-win outcome is forecast, ya. Full moon in Libra, ya. A win-win outcome, ya. Apapun yang kalian perjuangkan, ya. Apapun yang kalian lakukan, itulah yang mempengaruhi nasib kalian tersebut. Kayak gitu lah, ya. Contoh-contohnya, ya. Jadi, ibaratnya, ya, alam semesta, ya, tidak ingin kalian duduk diam diri aja, kan. Menunggu jodoh itu datang. Karena jodoh itu juga tidak bakalan bisa datang kalau kita hanya duduk berdiam diri atau menutup diri aja, kan. Oke. Dan kenapa kalian melakukan hal kayak gitu, kan, guys, kan? Ini pasti ada penyebabnya, ya. Karena di kartu tarot ini adalah kronologisnya. Kalian melakukan seperti itu, kan. Mungkin kalian hanya duduk berdiam diri aja menunggu, kan. Tapi penantian kalian ini ibaratnya penantian di dalam rasa kesepian, kayak gitu, ya. Oke. Tapi kalau menyuruh kalian untuk bertindak, ya, ibaratnya, ya, aksi dan tindakan kalian itu kok kayaknya separuh-separuh aja, gitu, kan. Kayak gitu. Antara beneran mau cari jodoh atau tidak, gitu, kan. Ini hanya untuk orang yang ingin mencari jodoh, ya. Tapi kalau misalnya untuk orang yang memang tidak memang tidak ingin mencari jodoh, kan, yaudah, skip aja, ya. Tinggalin aja video ini, ya. Oke. Ibaratnya a women outcome di sini, ya. Jangan terlalu banyak perhitungan dan jangan terlalu banyak kayak gimana terlebih dahulu, lah, ya, guys, ya. Kalian melakukan kayak gini, kan. Karena ada kartu nine of swords, ya. Beberapa orang dari diri kalian saya merasakan adanya rasa ketakutan untuk membuka diri kalian, guys. Oke. Rasa ketakutan karena kalian sempat, ya, pernah menjalani hubungan asmara percintaan dengan penuh banyak drama saya lihat, ya. Jadi, ibaratnya drama di dalam asmara percintaan kalian yang pernah kalian lewati itu menjadi sebuah rasa trauma bagi diri kalian sehingga membuat kalian nine of swords, ya. Nine of swords jadi ketakutan sendiri dan rasa ketakutan kalian ini tidak beralasan karena bisa jadi drama itu terjadi pada kisah asmara kalian hanyalah di masa lalu aja tapi ke depannya belum tentu, ya, kalau kalian menjalin hubungan dengan seseorang belum tentu hubungan kalian itu penuh dengan drama lagi. Kalian takut mengambil sebuah resiko nine of swords, ya. Takut mengambil sebuah resiko kalian itu takut. Tapi untuk duduk berdiam diri seorang diri aja, kan. Ya, kalian juga merasakan kesepian juga merasa berat juga kok kayaknya kemana-mana kalian itu sendirian aja, kan. Tapi untuk untuk buka jodoh, kan. Untuk mencari jodoh, kan. Ya, ya, kalian antara kayak mau tidak mau gitu, kan, guys, kan. Karena masih ada dilanda rasa ketakutan, kan. Udah cukup, lah, ya. Kayak gitu-gitu alasan kalian beberapa orang, kan, yang nonton video ini, kan. Udah cukup. Saya udah takut kayak gini, kayak gitu. Tapi kalian tidak bisa membohongi dalam hati kalian ini merasa kesepian sampai tidur di malam hari, kan. Kayak memeluk diri kalian sendiri, gitu, kan, guys, kan. Di dalam rasa kesepian kapan, ya, harapan kalian ada orang yang datang memberikan cinta yang tulus kepada diri kalian, gitu, kan. Kalian mengharapkan kayak gitu. Tapi, ya, suruh kalian untuk melakukan sebuah effort atau tindakan itu kayaknya kok minim banget, kan. Minimnya itu, kan, antara berniat atau tidak, gitu, kan. Semua ini dikarenakan rasa ketakutan yang saya lihat. Oke. Rasa ketakutan kalian itu yang ibaratnya menghambat langkah kalian jadi kayak ibaratnya kayak tertatih-tatih, gitu, kan, pelan-pelan, gitu, slow motion, gitu, pelan-pelan. Padahal di sini sudah ditekankan kalau alam semesta, ya. Ingin kalian membuat sebuah upaya dan tindakan juga. Jangan duduk berdiam diri aja. Jodoh itu tidak akan datang kalau kita tidak keluar untuk menjemput jodoh itu. Karena saya lihat di sini memang, ya, ada jodoh baru bagi diri kalian semua. Jodoh baru kalian ini mungkin, ya, seorang pria yang berusia 30-an, ya. 29-30-an, gitu, saya lihat. Dan jodoh baru kalian ini memiliki koneksi soulmate, loh, dengan diri kalian Two of Cups, ya. Tapi, kalau misalnya kalian memilih, ya, untuk, ya, menunggu saja, kan, maka, ya, trust me, jodoh itu tidak akan bakalan datang terus, ya. Tidak bakalan datang. Kalian juga tidak akan ketemu. Saya lihat. Oke. Karena streng di sini, kan, beberapa orang dari diri kalian sudah merasa nyaman, ya. Sudah berasa kayak, ya, berada di dalam zona nyaman kesendirian kalian meskipun kadang-kadang malam harinya, kan, sebelum tidur, kan, ya, kalian memeluk diri kalian sendiri sambil nangis-nangis sambil meratapi kapan saya bertemu dengan orang yang benar-benar mencintai diri saya tapi, ya, gimana kalian bisa ketemu kalau streng di sini, ya, kalian masih terlalu kuat mempertahankan diri kalian sendiri kayak gitu, lah, ya. Saya lihat potensi kalian bertemu dengan jodoh, ya, ini bisa jadi once ini minggu, lah, ya, 10 minggu lagi kemudian atau 2 bulan lagi atau, ya, 2 bulan-2 bulan, ya, saya lihat, ya, kalian bisa bertemu dengan jodoh kalian, ya. Oke. dan entah kenapa bisikkan-bisikkan di dalam telinga saya, ya, mengatakan kalau jodoh kalian jodoh kalian tersebut, ya, kalian ketemunya di Ju, ya, di, tau kan, Ju itu apa, kan, di kebun binatang, sorry, ya, mungkin saat kalian jalan-jalan di kebun binatang eh, ya, kalau misalnya bercandanya itu, kan, eh, kalian kenal dengan seorang pawang, kan, oke, pawang harimau, kek, pawang singa, kek, kek, karena ada kartu strength di sini, kan, guys, kan, mungkin kalian, ini hanya gambaran besar aja, ya, karena tidak semua orang, ya, nasibnya itu sama, ya, sedangkan, ya, untuk anak kembar aja yang mukanya mirip, kan, belum tentu nasib mereka itu bisa sama, kan, guys, kan, jadi jangan selalu berpatokan gitu, ya, dan waktu juga yang disebutkan itu bisa berjalan cepat ataupun lambat tergantung gimana action kalian ini aksi dan tindakan kalian ini dan jangan berdiam diri aja, strength, ya, mempertahankan diri atau menutup diri aja bukalah diri kalian, ya, karena saya lihat ini kedepannya kalian bisa ketemu dengan jodoh baru orangnya seumuran dengan diri kalian, guys, saya lihat, ya, kalau tidak seumuran palingan 29 hingga 35 tahun, saya lihat oke dan, ya, kalau misalnya, ya, dari kartu ini, kan, rasa ketakutan kalian perasaan insecure kalian ini begitu kuatnya, ya, menggerogoti diri kalian, ya, guys, ya oke sehingga membuat kalian mungkin beberapa orang tercuma juga kalau misalnya kalian ketemu dengan jodoh baru, kan, belum apa-apa, kan, nanti kalian berpikir, kan, entah dia sama, enggak, seperti mantan saya, entah dia orangnya baik atau buruk, enggak negatif atau tidak nah, kayak gitu nah, untuk mengetahui orangnya ini baik atau tidak, kan kan, personal reading kan udah bisa, kan sekarang kan kalau tidak mencari saya ya, cari aja reader yang lain, guys kayak gitu siapapun yang menjadi reader favorit kalian itu boleh kalian cari, kan, guys, kan tapi belum apa-apa saya lihat Nine of Swords, ya asalkan kalian ketemu dengan orang baru, kan yang ada hanya perasaan insecure, ya perasaan belum apa-apa aja, udah takut, kan berpikiran yang negatif tentang orang tersebut, kan itulah sebabnya, ya kalian mesti membuat sebuah tindakan action atau tindakan untuk keadaan seperti ini kalau kalian tidak membuat tindakan ya, sampai kapanpun kalian menunggu sampai bertahun-tahun kemudian, ya jodoh itu tidak akan kalian temukan kalau misalnya kayak gitu terus, guys oke itulah sebabnya two of cups, ya kalian juga mesti bersedia untuk buka hati kalian jujur terus terang buka jujur terus terang itu bukan berarti, ya untuk menembak seseorang, ya tapi jujur terus teranglah pada diri kalian bukalah hati kalian meskipun itu hanya untuk PDKT untuk berteman dengan orang-orang aja itu juga tidak apa-apa, guys karena kalian terlalu, ya bertahan di dalam posisi kalian ini aja, kan dengan alasan ketakutan gitu sampai kapan maka Tuhan pun tidak akan membiarkan hal ini terjadi pada diri kalian terus kalau kalian selalu mendengarkan suara-suara atau bisikan yang membuat kalian itu takut, ya ya berarti kita ini tidak akan memiliki perkembangan sama sekali, ya kita juga tidak akan berani melangkah lagi ke depannya jadi win-win a win-win outcome is a forecast ya is forecast di sini, ya ibaratnya ya apapun yang kalian perbuat, lah ya apapun yang kalian lakukan, ya itulah yang akan berdampak yang akan memberikan hasil kepada diri kalian apapun manifestasi kalian tersebut dan manifestasi itu bukan duduk berdiam diri saja duduk berdoa saja itu tidak mungkin, guys itu sama dengan kita hanya bermimpi ya you just screaming, ya tanpa ada aksi dan tindakan hanya impian saja, kan hanya angan-angan cita-cita saja, kan itu tidak bakalan bisa terjadi jadi win-win outcome is forecast, ya ya, kalian juga mesti memikirkan diri kalian sendiri kayak gimana, kan apa yang menjadi keinginan kalian dan apapun yang menjadi keinginan kalian itulah yang mesti kalian lakukan jangan kalian tunda-tunda jangan terlalu banyak kalkulasi kalian tersebut, kan terlalu perhitungan belum apa-apa belum berjuang saja, kan udah takut, gitu, kan belum melangkah ke medan perang saja tapi udah takut mati contohnya kayak gitu, kan gak boleh kayak gitu, ya guys, ya kita mesti berani mengambil sebuah resiko win-win outcome, ya maka di saat kita berani alhasil kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan jatuh belajar bangun lagi jatuh belajar bangun lagi nah, inti-intinya kayak gitu, ya jangan takut menghadapi rintangan apapun jangan takut menghadapi rasa sakit, lah ya itu inti-intinya pesan dari diri kalian, ya oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini berhubung karena ini adalah reading-an general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya oke kita masuk ke kartu kelompok yang kedua if you believe ya if you believe kalau anda percaya berarti anda bisa mendapatkannya tapi kalau anda tidak percaya anda bisa mendapatkan jodoh baru ya maka ya anda tidak akan mendapatkan anda tidak akan bertemu dengan si jodoh tersebut karena ini ibaratnya seperti law of attraction ya kekuatan pikiran kalian itu sangat mempengaruhi sekarang ya rasa optimis kalian itu sangat mempengaruhi kalian bisa mendapatkan jodoh atau tidak kalau kalian kalau dari diri kalian saja tidak yakin saya lihat ya if you believe ya beberapa orang dari diri kalian ini kan kayaknya tidak yakin ya atau sudah kehilangan rasa percaya kalian terhadap apa yang namanya cinta saya lihat tapi kalau misalnya kayak gitu terus kan ya alam semesta atau Tuhan memperlakukan hukum law of attraction apapun yang kalian pikirkan ya apapun yang kalian rasakan kalau kalian sudah kehilangan rasa percaya maka ya itulah yang akan diberikan oleh alam semesta kepada diri kalian yakni blank kosong ya oke kita lihat penjelasan dari kartu tarot heavenly god and universe please bentar ya reseh kartunya ya explain to us for viewers who can choose card number 2 apakah kedepannya saya bisa saya bisa bertemu dengan jodoh baru konfirmasi klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu if you believe kalau anda percaya ya maka rasa percaya itu akan kembali lagi kepada diri kalian gitu lah ya knight of pentacles the star healing kalian beberapa orang yang masih memilih kartu kelompok memilih kartu kelompok yang kedua ini masih dalam proses healing ya pantesan kalian kehilangan keyakinan kalian kan oke the fool memberanikan diri kalian mengambil sebuah resiko untuk memulai sesuatu yang baru kemudian queen of pentacles ya cobalah untuk merasa percaya diri lah ya membuat diri kalian sendiri nyaman terlebih dahulu itu prioritas utama ya memanjakan diri kalian merawat diri kalian itu mesti ya dan page of sword kalian mesti rajin memantau juga ya atau membaca situasi dan kondisi serta perasaan ya situasi dan kondisinya kayak gimana juga kan dengan menggunakan intuisi kalian sendiri kan dan page of sword jodhia yang kebaca disini saya lihat night of pentacles ini jodhia virgo ada jodhia aquarius gemini aquarius ada jodhia libra sorry capricorn ada jodhia libra aquarius gemini kita akan melihat kartu tarotnya heaven we god and universe please give us your advice your message your suggestion and your solution for us who can choose card number who what should we do what we must do apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu if you believe thank you it's time to take action inilah waktunya untuk mengambil suatu langkah dan tindakan bisa selama kalian percaya kalian bisa mendapatkannya saya lihat kalian ini terlalu berhati-hati kenapa kalian terlalu berhati-hati kalian ini terlalu was-was saya lihat page of sword kenapa kayak gitu karena beberapa orang dari diri kalian kalian masih dalam fase healing ya ini yang kelihatan oleh saya the star fase healing namun dari kartu the star ini ya apapun yang menjadi harapan dan impian kalian ini dan doa-doa kalian ini bakalan bisa terwujud semuanya tergantung pada diri kalian guys kalian percaya atau tidak kalau kalian tidak percaya ya rasa percaya kalian itu rasa ketidakpercayaan kalian itu kan mungkin akan menghapus jodoh itu dari kehidupan kalian karena memang law of attraction hukum tarik menarik ya apapun yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi karena memang beberapa orang dari kartu kelompok yang kedua ini masih dalam proses healing saya lihat oke masih belum bisa melupakan masa lalu sehingga kalaupun saya lihat memang ada aksi ada tindakan kalian tapi tindakan kalian ini disertai dengan rasa was-was disertai dengan rasa kayak wanti-wanti gitu kan kepada orang kan ya siapapun itu ya pasti tidak ingin kan termasuk diri saya juga tidak ingin ditipu oleh orang-orang juga kan tapi terlalu berlebihan pun itu kayaknya nggak bagus jadi ibaratnya ya ada mental atau psikologi ya kalian tersebut kan yang mesti kalian benahi disini makanya saran dan pesan ada inilah waktunya untuk mengambil sebuah langkah dan tindakan the fool selama kalian berani ya menerjang segala macam resiko kan lihat seorang wanita berada di tepi jurang silap-silap kan dia jatuh kan tapi terpikirkan nggak meskipun jatuh kalau misalnya wanita ini tidak takut barangkali di bawah jurangnya itu kan ada air atau ada kayak gimana ya danau kek atau ada sungai kek kan sehingga tidak membuat si wanita ini yang terjatuh mati nantinya kan oke jadi kalian mesti beranikan diri kalian untuk mengambil sebuah action lah ya atau mengambil sebuah langkah dan tindakan berani menempuh sebuah resiko ya guys ya dan queen of pentacles kalian ini mesti percaya diri percaya pada diri kalian sendiri ya kalau memang beberapa orang dari diri kalian masih belum healing ya masih ada rasa insecurity dan ketakutan maka healing lah terlebih dahulu queen of pentacles kalian mesti mencintai diri kalian sendiri terlebih dahulu supaya value kalian ini kan memancarkan energi atau vibrasi yang sangat kuat kepada orang-orang sehingga orang-orang menganggap kalian ini orang yang berharga kan guys kan karena page of sword disini saya lihat kan ada jodoh baru ada kemungkinan jodoh baru kalian ini knight of pentacles page of sword ya seseorang yang usianya 20-an hingga 30-an tahun dan orang ini cukup berada cukup berada saya lihat cukup memiliki duit juga orangnya cukup mapan juga dan saya lihat ini ada kemungkinan orang yang sudah pernah kalian kenal sebelumnya tapi masih belum sempat jadian atau kalian kenalnya itu kan memiliki koneksi pertemanan di sosial media di facebook di instagram tapi orang ini sudah menstalking diri kalian dari sejak lama hanya saja komunikasi itu kan masih belum tercipta antara kalian dengan si orang tersebut dan orang itulah jodoh kalian tapi kalian berani atau tidak sekarang mengambil resiko kayak gitu untuk berhubungan dengan seseorang karena saya lihat nyali dan mental kalian ini masih belum berani untuk mengambil sebuah action untuk mengambil sebuah langkah dan tindakan untuk menjalin hubungan asmara dengan seseorang kalian masih dalam proses healing mau dibilang kalian takut kalian juga tidak takut saya lihat hanya saja kalian tidak mau mengambil resiko lagi sudah cukup cukup kalian takut kalian ekstra berhati-hati beberapa orang mungkin tidak ingin jatuh ke dalam lubang yang sama ingat jatuh atau tidaknya diri kita itu alam semesta atau Tuhan yang telah mengaturnya bukan diri kita kalau kita memang sudah mesti terjatuh yaudah sehati-hati apapun diri kita melangkah pasti bakalan kesandung dan terjatuh juga kita ini jadi kalau misalnya kalian memang masih belum ready menjalin hubungan dengan orang baru lebih baik Queen of Pentekes kalian fokus kepada karya dan finansial kalian kalian fokus saja memperubahin diri kalian membuat hidup kalian ini menjadi makmur memberikan merawat diri kalian sendiri terlebih dahulu kalau kalian masih merasa insecure masih terlalu waspada terlalu banyak memperhitungkan nanti ujung-ujungnya kayak gimana kayak begini kayak begitu itu tandanya kita itu masih belum healing kayak gitu masih belum sembuh jadi alangkah baiknya saran dan pesan untuk diri kalian it's time to take action new moon in areas waktunya bagi diri kalian untuk mengambil sebuah langkah dan tindakan kalau tidak untuk mencari jodoh baru tersebut setidaknya langkah dan tindakan yang kalian lakukan adalah mengobati luka hati kalian terlebih dahulu menyelesaikan perasaan insecurity atau perasaan was-was di dalam perasaan kalian ini terlebih dahulu guys oke benahi atau resolve dulu ya apa yang menjadi permasalahan kalian ini tersebut ya guys sebelum kalian melangkah supaya langkah kalian ini jangan terlalu takut-takut hati-hati takut kesandung takut kayak gini kayak gitu gak boleh kalian ini ada upaya saya lihat ya Night of Pentacles ingin mendekati seseorang secara diam-diam dan disana juga ada orang yang ingin mendekati kalian secara diam-diam juga dan orang ini sudah stalking kalian dari sejak lama tapi masih belum sempat berkomunikasi dengan diri kalian oke tapi kalau misalnya kalian membiarkan rasa-perasaan takut was-was kalian ini menggerogotin kalian terus kan ya ada kemungkinan ini akan menunggu hingga 2 tahun atau 3 tahun lagi kan kalian baru baru bisa ketemu dengan jodoh baru kalian ini oke maka itu saran it's time to take action maksudnya juga ya percepatlah waktu tersebut ya jangan dilambat-lambatin lagi kalian bisa melakukannya kok selama kalian mau gitu kan oke mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini berhubung karena ini adalah reading yang general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya oke guys ditunggu ya kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga meditation bring answer meditasi 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 itu adalah mengheningkan hati jiwa pikiran kalian untuk mencari sebuah jawaban dari alam semesta kepada diri kalian jadi kalian disuruh bertanya pada diri kalian sendiri ya bertanya pada alam bawah sadar kalian sendiri karena saya lihat saya merasakan disini ya untuk orang yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini kan kalian ini kok kayaknya cari jodoh itu kok kayaknya susah banget ya guys dan memang saya lihat disini kan meditation bring answer kalian merasa kesulitan untuk mendapatkan jodoh asal ketemu kan pasti orang yang bukan-bukan gitu kan atau orang yang kayaknya manipulatif gitu kan guys jadi kalian ibaratnya meditation butuh meditasi itu bagi beberapa orang yang percaya terhadap meditasi tapi bagi orang yang tidak percaya akan meditasi tersebut kan dekatkanlah diri kalian kepada Tuhan minta petunjuk dari Tuhan kayak gitu karena meditasi itu termasuk sebuah sebuah petunjuk ya memohon atau meminta sebuah petunjuk dari Tuhan kepada diri kita contohnya kayak gitu ya Tuhan pasti akan menjawab doa kita ya selama kita mau berdoa ya pada Tuhan mau bersabar kan banyak melakukan amal banyak melakukan kebajikan gitu ya itu akan mempengaruhi diri kita guys jodoh kita itu kayak gimana kan itulah sebabnya kenapa saya selalu mengatakan kan dengan amal donasi kalian itu kan semoga barangkali saja ya pintu jodoh kalian itu semakin terbuka lebar kepada diri kalian guys oke kita lihat penjelasan dari kartu tarot Heavenly God and Universe please explain to us for viewers who can choose card number 3 apakah kedepannya saya bisa bertemu dengan jodoh baru konfirmasi klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu meditation bring and serve meditasi membawa jawaban dari Tuhan kepada diri kalian terlihat ini energi agak sedikit berat agak susah kalian mendapatkan jodoh The Chariot ini adalah aksi atau tindakan jangan berupa rencana jangan rencana kalian ini kalian memiliki rencana tapi rencana kalian ini hanya dalam bentuk sebuah wacana tidak kalian terapkan saya lihat oke dan disini ada kartu Seven of Cups kalian kebingungan saya sudah mengerti kalian selalu bertemu dengan orang-orang yang bukan-bukan kalau ditanya ada orang yang mendekati kalian ada saya lihat banyak kok orang yang mendekati kalian tapi orang itu orang yang bukan-bukan banyak yang manipulatif yang mendekati kalian ada yang player ada yang matri ada yang itu pokoknya ada saja kekurangan mereka tersebut sehingga membuat kalian ini sudah Nine of Cups ketahuan ketakutan sendiri aduh kok kayaknya sudah sulit untuk bertemu dengan jodoh setiap kali bertemu dengan jodoh kok kayaknya gitu-gitu saja modelnya two of Cups putus asa beberapa orang dari diri kalian mungkin sudah hampir give up mengibarkan bendara putih dan kartu terakhir disini ada kartu Judgment kalian hanya bisa berdoa kepada Tuhan berdoa kepada Tuhan tapi apa gunanya kalau kalian berdoa kepada Tuhan tapi begitu Tuhan sudah datangkan kalian malah merasa takut kepada orang tersebut jadi apapun yang menjadi berkah Tuhan itu ibaratnya jadi mubajir kepada diri kita jadi sia-sia Tuhan memberikan berkah kepada diri kita saya lihat ini Judgment ada kebangkitan beberapa orang dari diri kalian mungkin sedang mengalami sebuah kebangkitan spiritual kalian ditempa diberi pukulan cobaan yang habis-habisan tapi alhasil pada akhirnya kalian bisa mendapatkan kesempatan yang kedua ini yang terlihat oleh saya untuk bangkit lagi berdiri untuk bangkit berdiri lagi kalau kalian mau berserah kepada Tuhan jangan terlalu banyak ekspektasi Seven of Cups terlalu banyak ekspektasi dari diri kalian terlalu nuntut orangnya mesti kayak gini mesti kayak gitu mesti kaya ganteng tajir bawa mobil Lamborghini lagi ke car six pack atau kayak gimana nah itu nggak boleh terlalu banyak ekspektasi nanti tak laku-laku kitanya ini jadi perawan tua akhirnya atau jadi bujang lapo contohnya kayak gitu ya Heavenly God and Universe please give us your advice your message your suggestion and your solution for us ok and choose card number three what should we do what we must do apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu meditation bring answers thank you nothing is yet set is done ya kalian masih belum ready lah saya lihat ya nothing is yet ya saya akan lihat dulu artinya ya nothing is yet belum ada yang belum ada yang digariskan ya oleh alam semesta kepada diri kalian ya memang kalau misalnya hari ini kalian masih belum bertemu dengan jodoh baru kan memang alam semesta atau Tuhan masih belum memberikan jodoh baru itu kepada diri kalian simple aja sebenarnya ya kalian disuruh kayak legowo gitu itu tunggu sampai timingnya itu tepat ya tunggu sampai waktunya itu tiba ya gak usah memaksakan diri kalian untuk ya cepat-cepat mendapatkan jodoh kan mungkin beberapa orang kan menganggap ya faktor usia itu kan waktu yang terus berjalan usia yang semakin lama semakin lanjut halo kan orang yang 50 tahun aja juga masih bisa menikah kok kan kalian terlalu kayak kepikiran ya gitu ya nine of three kan terlalu takut kalau kalian tidak bisa menemukan pasangan hidup kan seumur hidup kalian tidak punya pasangan kayak gini atau penting banget ya kayak gitu ya nah kan dan jodoh yang terkoneksi disini ada jodoh cancer ada jodoh skorpio ada jodoh gemini ada libra ada skorpio lagi saya lihat oke emang ini yang terbaca oleh diri kita ya kalau saya lihat ya kalian kalian memiliki rencana planning ya ambisi yang sangat besar banget ya kalian banyak sekali menaruh ekspektasi harapan-harapan kalian ya saya mau ketemu dengan jodoh kalau bisa jodoh baru saya mesti kayak begini kayak begitu orangnya tinggi kayak ganteng kayak cantik kayak kan pintar berbusana kayak naik mobil kayak kan udah itu ya kayak raya kan ganteng apapun ya punya perusahaan kan milioner atau kayak gimana jangan terlalu banyak berekspektasi ya saya lihat disini seven of cups ya ekspektasi kalian itu terlalu berlebihan sedangkan potensi dari diri kalian itu kan mungkin saja masih belum memadai kayak gitu kan Tuhan pasti akan menurunkan jodoh bagi diri kita sesuai dengan potensi kita kita ini cantik enggak kita ini ganteng keadaan ekonomi kita ini kayak gimana kan sosialnya kita ini kayak gimana enggak mungkin ya kita seorang yang yang I'm sorry to say ya anggap saja kalau misalnya ini tidak benar pada diri kalian anggap saya sedang mengatakan diri saya sendiri kalau diri kita ini miskin tapi mengharapkan dapat pacar yang kaya raya gitu kan guys kan enggak mungkin bisa mungkin beberapa orang dari diri kalian terlalu banyak nonton sinetronnya atau terlalu banyak nonton telenovela gitu kan orang yang tidak punya duit gitu kan tiba-tiba menikah dengan orang kaya eh tau-taunya menjadi jutawan gitu enggak bisa kayak gitu itu hanya di film-film aja guys di drama aja di kisah nyata ya kalaupun ada hal seperti ini terjadi pada diri kita mungkin dari seribu orang hanya ada satu orang aja yang memiliki nasib kayak gitu apakah kalian termasuk kalian tergolong atau termasuk di dalam seribu orangnya tersebut 999 orang tersebut atau kalian termasuk dalam satu orang tersebut nah kayak gitu ya kadang-kadang disini kan saya lihat ekspektasi yang terlalu berlebihan membunuh diri kita sendiri ya nine of sorts ya membuat kita ini kan jadi overthinking sendiri kan tidak bisa ketemu dengan jodoh kan belum apa-apa kan padahal saya lihat ada loh ya jodoh yang orang yang berjodoh dengan kalian mungkin saja orang ini LDR-an ya saya lihat ya oke LDR-an memang dengan usia 30-an hingga 40 tahun saya lihat tipe-tipe orangnya ini protektif amat ya hanya saja orang ini kan tempat tinggalnya itu jauh nonjauh disana ya menyeberang ya beda pulau beda kota gitu kan tapi dari diri kalian belum apa-apa saja kan seven of cups mengharapkan maunya kayak begini maunya kayak begitu kan kapan kapan kita baru bisa mendapatkan jodoh kalau udah kayak gitu guys kalau terlalu banyak ekspektasi kita kan Tuhan pun itu jadi bingung kan mau carikan jodoh kayak gimana karena kita menginginkan orang yang kayak gitu tapi orang itu belum tentu ciri-ciri orang tersebut belum tentu menginginkan orang seperti diri kita kayak gitu intinya jatuhnya jadi timpang sebelah tuh absurd kan jadi kebanyakan orang di di kelompok ketiga ini ibaratnya jatuhnya ini cinta bertepuk sebelah tangan saya lihat ya atau ditolak mentah-mentah kan oleh orang tersebut atau ketemunya kan pasti ada saja masalah orang itu selingkuh atau kayak gimana karena ya terlalu memaksakan diri kan mungkin ya ketemu dengan orang oh ya udah sesuai dengan kriteria saya ekspetasi saya maulah saya kepada dia tapi dia mau gak kepada diri kita kepada diri saya kan apakah dia mau kayak gitu belum tentu guys jadi sorry to say lah ya jangan terlalu banyak nuntut gitu kan terlalu banyak nuntut ujung-ujungnya menjadi bumerang membuat diri kita ini mentok kepentok sendiri kan too absurd kan jadi kayak ya bingung dan putus asa sendiri kan jadi ibaratnya kita ini kayak memohon-mohon meratap kepada Tuhan merasa keberuntungan itu tidak berpihak pada diri kita ini yang terlihat oleh saya jadi meditation bring answer kalian disuruh ya cobalah cari tahu terlebih dahulu ya sebenarnya apa yang kalian inginkan dari berpasangan ya kalian benar orang mau orang yang tulus setia kepada kalian atau maunya orang itu kaya karena tidak ada orang yang sempurna di muka bumi ini kalau ketemu yang kaya pasti ada aja ulahnya takutnya kayak gitu kan tapi kalau ketemu dengan orang yang miskin mungkin ya secara ekonomi mungkin agak kesulitan gitu kan tapi dia bertahan kepada diri kita dia bertanggung jawab kepada diri kita dan sedangkan apa yang terjadi pada orang tersebut ya untuk esok harinya kita juga gak tahu kayak gitu kan guys so kalian terbunuh lah ya ibaratnya terbunuh oleh pikiran dan ekspektasi kalian sendiri pengharapan kalian sendiri yang membunuh kalian maunya kayak begini maunya kayak begitu akhirnya saya lihat ini kalau tidak resonate bagi diri kalian berarti yang energi yang saya bacakan ini adalah energi orang lain tidak usah dibawa baperan ya guys ya berarti energi orang lain oke yang terbaca oleh saya kayak gitu kan dan cobalah untuk jangan berekspektasi yang terlalu berlebihan jangan terlalu mengejar sesuatu yang seperti atau sesuai seperti keinginan kalian ini aja ya oke karena alam semesta Tuhan jauh lebih tahu daripada diri kita makanya disini nothing is yet set is done ya belum masih tergaris bagi diri kalian untuk mendapatkan jodoh seperti orang yang kalian inginkan seperti orang yang kalian ekspektasikan orang-orang yang seperti kalian inginkan masih belum berjodoh dengan kalian dan masih belum ditakdirkan untuk bersama dengan diri kalian ya coba deh cari yang lain kayak menaruh ekspektasi yang lain kan oke cobalah untuk bisa lebih legowo dikit kan terima keadaan tersebut dengan apa adanya gitu ya jangan terlalu banyak nuntut kan tidak usah dikejar jodoh itu bakal bisa datang sendiri oke nanti sampai pada waktunya apapun yang kalian inginkan pasti datang kepada diri kalian memang alam semesta belum memberikan jodoh kepada diri kalian mau dipaksa gak mungkin dong Tuhan itu kan gak mungkin kita paksa kan guys kan oke kalau kita paksa itu namanya kan kita ini egois dan saya lihat kan kalian memaksakan diri kalian saya lihat memaksakan diri kalian untuk bahkan memohon-mohon kepada Tuhan meminta memaksa Tuhan mendatangkan jodoh seperti apapun yang kalian harapkan Seven of Cups ya punya ini punya itu kan semuanya ada gitu kan padahal kalian masih belum memiliki potensi untuk ke arah sana makanya Tuhan tidak memberikannya kepada diri kalian dan membiarkan kalian masih tetap sendirian aja kayak gitu kalian terlalu ambisi ya untuk mendapatkan orang-orang yang kriteriannya seperti kalian harapkan akhirnya itu ekspektasi kalian yang membunuh kalian sendiri jadi overthinking tidak bisa tidur di malam hari kalian yang putus asa sendiri kayak kalian yang memblokir jodoh kalian sendiri aja kan so serahkan semua itu kepada Tuhan kalau memang Tuhan masih belum memberikannya maka cobalah untuk legowong jangan memaksakan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang yang ketiga ini berhubung karena ini adalah reading general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya oke guys ditunggu ya oke viewers sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua bukan masalah resonate nya atau tidak ya karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya apapun saran pesan yang kalian bisa terima ya yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan oke dan sekali lagi bagi diri kalian kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe like, comment, dan share perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua oke berhubung karena ini adalah readingan general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor whatsapp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian silahkan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor whatsapp saya dengan via chattingan ya guys oke walaupun hanya dengan seikhlasnya dengan setitiknya tapi miscaya amal dan donasi kalian tersebut barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys rejeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruaka nah setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet yang menyedot rejeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya nah itu kan dan dari donasi kalian barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian kalian dijauhkan dari orang-orang toksin ya kan hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan udah itu segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan itu bisa jadi juga oke nah jangan lupa banyak berdoa di sana ya disini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu I see you again very soon on the next video salam cerah penuh kedamaian sadu-sadu-sadu